Pengakuan tenaga kesehatan terkait COVID-19 tersebut diunggah oleh akun media sosial Instagram Ngalam Lop. Unggahan tersebut berisi pengakuan salah satu Nakes di Kota Batu yang menyayangkan kebijakan dari Kepala Puskesmas yang meminta Nakes tetap memberikan pelayanan meski Nakes sedang menunggu hasil swab PCR karena kontak erat dengan salah satu rekannya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam unggahan tersebut Nakes juga mengusulkan untuk menghentikan pelayanan selama menunggu hasil swab selama 5 hari namun usul tersebut tidak dihiraukan oleh Kepala Puskesmas Nakes juga meminta perhatian pemerintah atas apa yang dialaminya karena hal ini menyangkut keluarga Nakes dan pasien di pusat pelayanan kesehatan yang rawam tertular COVID-19. Setelah viral, unggahan di Instagram tersebut diketahui sudah tidak ada. Atas berita yang beredar tersebut, Oni Ardianto selaku jurubicara sadgas COVID-19 Kota Batu membantah. Dalam keterangannya, Oni menyampaikan bahwa selama menunggu hasil swab PCR keluar Nakes menjalani isolasi mandiri dan tidak diperkenankan memberikan pelayanan di Puskesmas Selain itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tenaga kesehatan di Kota Batu juga dipastikan menggunakan APD yang sudah sesuai dan taat protokol kesehatan Terkait dengan informasi tersebut, kita memang juga baru ketahui kemarin tapi kemudian kita coba klarifikasi terkait dengan SOB yang ada di Dinas Kesehatan untuk Nakes yang terpapar ataupun kontak erat dengan pasien yang confirm itu saya pastikan mereka harus menjalani isolasi mandiri tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat dan setiap Nakes apabila melakukan pelayanan juga ada kewajiban untuk menggunakan alat berlindung diri yang sesuai dengan ketentuan Dari catatan sadgas COVID-19 Kota Batu ada 62 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan rincian 9 orang dari Dinas Kesehatan dan 53 orang dari Puskesmas Dedi Prasetyo Kompas TV Batu, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!